Halo, saya Kokober dan ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemain Yanfei. Kesalahan pertama adalah kalian keseringan normal attack. Seringkali Kokober perhatikan para pemain Yanfei hanya menggunakan normal attack-nya tanpa menggunakan charge attack-nya dalam menyerang musuh. Padahal kekuatan utama Yanfei terletak pada charge attack-nya. Tapi tunggu dulu bos, jangan asal sembarang charge attack aja. Untuk memaksimalkan charge attack ini kalian harus melakukan kombo 3 normal attack terlebih dahulu baru kalian melanjarkan charge attack-nya agar damage-nya ini maksimal. Karena sumber utama dari damage-nya ini adalah charge attack, maka prioritas talent yang harus dinaikkan adalah normal attack terlebih dahulu, baru burst, lalu terakhir skill. Kesalahan berikutnya adalah abis skill atau burst, malah normal attack doang. Begini nih bos, tiap kalian serang pakai normal attack, bakal keluar biji-biji berwarna merah di belakang Yanfei, atau kita sebut seal. Satu serangan normal attack ini bakal ngeluarin satu biji. Charge attack-nya ini bakal ngabisin semua bijinya, yang mana semakin banyak biji yang diabisin, makin besar pula damage charge attack-nya. Angka yang keluar di pukung Yanfei ketika dia charge attack adalah jumlah biji yang dipakai untuk normal attack-nya. Dengan melakukan skill atau burst, biji ini bakal langsung nongol semua, sehingga kalau kalian masih normal attack terus-terusan, sayang banget damage-nya bos. Jadi pastikan kalian langsung charge attack setelah kalian pencet skill-nya. Terus sering kejadian nih, biji penuh malah skill atau burst. Ingat juga nih, fungsi utama dari skill dan burst-nya itu adalah buat menuhin bijinya sampai pol. Jadi kalau kalian keluarin skill atau burst-nya pas bijinya udah penuh, ibarat ngisi botol penuh atau ya alias jadi akan sia-sia. Nah, yang sering terjadi nih di para pemain pemula, abis burst malah ganti karakter. Padahal setelah burst, selain damage charge attack kalian ini ditingkatkan, biji ini langsung penuh. Dan setiap kalian abisin bijinya lewat charge attack, biji ini akan auto ngisi 1 biji setiap 1 detik. Sehingga kalian bisa spam charge attack-nya ini untuk kasih damage maksimal. Eits, tapi janganlah salah-salah juga bos, ada kombonya juga. Kombo yang mantep adalah setelah kalian burst, adalah kalian charge attack, lalu normal attack 1 kali dan dilakukan berulang kebang. Tapi, perlu diingat, kesalahan paling fatalnya adalah kalian langsung ganti karakter setelah kalian burst Yanfei. Dengan kalian ganti karakter di saat burst-nya aktif, maka kondisi burst-nya ini akan langsung mati. Padahal momen paling ganas Yanfei adalah ketika dia habis burst dan dia bisa spam charge attack dengan frekuensi yang sangat sering. Taman untuk kalian yang hanya menggunakan Yanfei sebagai support shield saja karena sudah membuka C4-nya, tetap usahakan kalian charge 1 kali dulu baru kalian ganti dengan DPS utama kalian. Lumayan, bisa sentil musuh dikit pakai charge attack. Nah, untuk tim comms-nya, Kokober menyarankan kalian selalu membawa support shield. Karena permainan Yanfei yang jenderung diam di tempat dalam menyerang, membuatnya rentan kena serangan musuh apalagi buat kalian yang fokus combo 3 kali normal attack baru charge. Keberadaan shield ini akan membuat kalian sangat aman. Karakter shield yang Kokober rekomendasikan ada Chongli, di mana merupakan shield paling keras di game ini. Selain paling keras, shield Chongli ini juga bisa selalu aktif karena cooldown skill yang cepat sehingga bisa kalian skill ulang sebelum shield-nya ini habis. Untuk karakter free-to-play-nya, Kokober rekomendasikan Diona. Selain bisa bantu kasih shield, burst-nya juga bisa memberikan heal yang cukup lumayan, apalagi kalau kalian punya Diona C6. Burst-nya ini bisa menaikkan elemental mastery Yanfei sehingga damage elemental reaction seperti melt atau vaporize akan meningkat. Tapi nggak masalah juga kalau kalian hanya memiliki Diona C6. Lalu untuk karakter off-field DPS favorit Kokober yang pertama adalah Rosaria yang bisa menaikkan critical rate 1 tim melalui burst-nya. Juga merupakan cryo trigger yang cukup baik sehingga dapat memicu reaksi reverse melt jika digabungkan dengan serangan beruntun dari Yanfei. Kalau nggak punya Rosaria, karakter favorit kedua Kokober adalah Xingqiu yang mana burst-nya ini juga merupakan hydro enabler yang sangat baik sehingga dapat memicu reaksi vaporize yang mana memberikan damage tambahan yang cukup besar. Tinggal roll support satu laginya, Kokober paling suka Bennett. Alasan utamanya, selain Bennett dapat memberikan heal sekaligus buff attack di konstelasi satunya, tim kalian akan mendapatkan elemental resonance double pyro yang akan memberikan buff tambahan 25% attack. Kalau belum punya Bennett dan kurang beruntung di dalam gacha Bennett, kalian bisa dapatkan di Payment Store bulan Mei dan November dengan menukarkan 34 star glitter. Alternatif lain selain Bennett adalah anemo karakter seperti Kazuha, Fenty, Jin, Sucrose, dan juga Sayu dengan Fury Design 4 set yang mana dapat menurunkan 40% pyro resistance kalau kalian memicu pyro swirl pada musuh dengan status pyro. Opsi lain yang bisa kalian selipkan adalah Fizzle, Beidou, atau Yae yang mana akan membantu memicu reaksi overloaded ketika Electro bertemu dengan pyro. Kokober akan list semua karakter yang cocok untuk tim Yanfei ini. Silahkan kalian pasangkan sendiri sesuai dengan karakter yang kalian miliki. Misalnya favorit Kokober adalah Yanfei, Rosaria, Bennett, dan Zhongli. Namun jika kalian bingung karakter yang kalian pasangkan tidak ada di daftar, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan Kokober akan berusaha sesegera mungkin untuk menjauh pertanyaan kalian. Untuk artifaknya ini juga jangan asal-asalan. Kokober merekomendasikan 4 set Crimson Witch yang mana pasifnya ini akan meningkatkan elemental reaction baik vaporized, melt, dan overloaded. Wanderous Troop 4 set juga merupakan salah satu rekomendasi Kokober. Elemental Mastery-nya akan meningkatkan damage elemental reaction seperti vaporized, melt, dan overloaded. Juga meningkatkan damage dari charge attack-nya. Kalau nggak punya, kalian bisa gabungin 2 Crimson untuk 15% Pyro Damage bonusnya. Ditambah 2 set, 18% attack atau 2 Wanderer untuk extra elemental mastery atau tambahan attack-nya. Kalian juga bisa menggunakan Shimenawa 4 set dengan pertimbangan karena burst cost di 80 ini termasuk tinggi sehingga menyulitkan untuk selalu nyala burst-nya. Maka pasifnya ini akan membuat damage charge attack-nya meningkat lumayan signifikan dalam kondisi burst tidak menyala. Untuk stat utama, Kokober rekomendasikan sense di attack percent atau elemental mastery, goblet pyro, dan circuit critical dengan substat rekomendasi yang pertama adalah critical damage atau critical rage kedua attack percent, ketiga energi recharge tapi kalau untuk Shimenawa, energi recharge nggak usah. Dan keempat elemental mastery baru kelima attack. Untuk weapon-nya akan Kokober list di layar ya. Urutan kekuatannya ini tanpa kekuatan buff Bennett, Noblesse 4 set, atau Thrilling Tales Dragon Slayer. Tapi jika kalian selalu membawa Bennett dengan Noblesse atau karakter dengan Thrilling Tales Dragon Slayer, maka urutannya akan berubah sebagai berikut. Khusus untuk yang berfokus hanya menggunakan Yanfei konstelasi 4 ini sebagai support shield. Maka untuk artifaknya, Kokober temukan artifak-artifak ini yang cocok untuk Yanfei C4. Seperti 2 emblem untuk energi recharge-nya supaya cepat mengisi burst-nya, ditambah 2 tenacity untuk tambahan HP-nya supaya shield-nya ini menjadi tebal. Alternatif lainnya, kalian bisa menggunakan Noblesse 4 set supaya kalian bisa meningkatkan 20% attack ke dalam satu party. Perhatikan juga, untuk stat utamanya, artifak sense menggunakan energi recharge atau HP, lalu goblet-nya HP, dan circlet-nya HP, guna mempertebal shield dari Yanfei C4 ini. Substat-nya kalian bisa berfokus ke energi recharge supaya bisa menutupi energi cost 80 yang cukup besar, lalu HP adalah untuk masalah ketebalan shield-nya. Untuk talent-nya, kalian bisa tidak naikkan sama sekali semuanya karena tidak akan mempengaruhi ketebalan shield-nya. Hanya akan menaikkan damage-nya sedikit karena semua stat artifak-nya hanya akan berfokus ke energi recharge dan HP, sehingga attack-nya ya jadi kempes. Weapon-nya kalian bisa gunakan Prototype Ember atau Vavonius Codex dan Thrilling Tales Dragon Slayer. Prototype Ember lumayan bisa kasih kalian bantuan heal dan juga mengisi burst Yanfei sendiri. Untuk Vavonius Codex, lumayan bisa naikin energi recharge-nya yang berguna untuk mengisi burst-nya dan jadi battery untuk pyro DPS kalian. Thrilling Tales Dragon Slayer berguna untuk meningkatkan attack dari karakter yang kalian switch setelah Yanfei. Untuk energi recharge-nya, kalian bisa kejar minimal di 240% jika kalian build Yanfei C4 nih hanya sebagai support shield. Bagi kalian mendapatkan karakter Yanfei di awal permainan, kalian tidak usah terlalu pusing mengenai komposisi timnya. Silahkan kalian pasangkan Yanfei dengan siapa saja di tim kalian. Namun, membawa karakter cryo atau hydro akan lumayan memudahkan kalian memberikan damage yang besar ke musuh. Untuk artifaknya, Kokober sadar ketika mulai bermain, kalian akan kesulitan mendapatkan set artifak yang kalian inginkan. Maka untuk stat utamanya, kalian bisa berfokus terlebih dahulu ke stat attack% dan bukan critical. Karena untuk bermain critical dengan optimal, sangat diperlukan artifak yang berwarna orange. Namun, Kokober menyarankan mulai fokus farm artifak dengan intense di AR45. Karena drop artifak orange di AR45 ini dijamin ketimbang di AR40 yang masih untung-untungan. Artinya, Fragile Resin ini akan lebih efisien digunakan pada saat kalian menginjak AR45 ke atas. Bukan berarti di bawah AR40 tidak boleh farming artifak ya. Kalian tetap boleh co-farming artifak, hanya saja jangan terlalu intense. Untuk senjatanya, kalau kalian free to play, kalian bisa craft mapamare di smith, yang mana kalian nggak perlu gacau untuk senjata bintang 4-nya ini. Yanfei adalah karakter pyro DPS utama yang kekuatannya tidak bisa kalian sepelekan. Namun, untuk memaksimalkan Yanfei, kalian harus memainkannya dengan cara yang benar, karena sedikit kompleks untuk mengerti mekaniknya. Tapi Kokober berharap kalian bisa mengerti setelah menonton video ini. Like, comment, dan subscribe. Saya Kokober, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.